Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, sejak dibuka 20 Agustus lalu, pelamar CSN di Bungkulu Tengah telah mencapai 1000 pelamar. Total formasi yang diperebutkan sebanyak 314 formasi. Kepala BKPSDM Bungkulu Tengah Api Les Lipi menerangkan sejak dibuka pendaftaran formasi CASN Bungkulu Tengah 20 Agustus lalu. Saat ini para pelamar diketahui telah mencapai 1000 pelamar dari total 314 formasi yang ada, meliputi teknis dan kesehatan. Formasi yang ditawarkan yakni 11 formasi SMK, 77 formasi diploma, dan 126 formasi D4 serta serata 1. Jumlah pelamar diprediksi meningkat hingga ditutup pendaftaran 6 September mendatang. Jadi dari formasi yang kita susuhun khusus CPNS itu sebanyak 314 formasi. BKPSDM Bungkulu Tengah menyatakan sejumlah OPD mengalami kekurangnya tenaga ASN terutama serata 1. Tahapan rekrutmen CASN dilanjutkan pada pengumuman seleksi administrasi 14-17 September nanti. Dari Kabupaten Bungkulu Tengah, Deddy Irawan, TVRI Bungkulu melaporkan.